seorang perempuan tengah berdiri di depan kamar mandi seraya memegangi perutnya yang terus bergejolak setiap satu menit ia selalu bolak-balik masuk ke toilet hanya untuk memuntahkan cairan bening dari perutnya ya dia adalah Rani entah kenapa yang terjadi dengan Rani sampai harus seperti itu kenapa rasanya mual terus sih gerutu Rani seraya terus memegangi perutnya kejolak itu benar-benar tak ingin berhenti membuat tubuh Rani lemas dan juga wajahnya pucat pasti Rani memutuskan untuk duduk di sofa sejenak berharap rasa mual itu hilang namun tetap saja ia terus menutup mulutnya dan kembali berlari memasuki kamar mandi sudah hampir 10 kali lebih perempuan itu bolak-balik ke sana lagi-lagi yang ada hanya cairan bening yang keluar dari mulutnya sejenak perempuan berprofesi sebagai dokter itu diam memikirkan kenapa dirinya seperti ini beberapa menit kemudian Rani tampak membulatkan matanya ia seakan tidak percaya dengan semua ini dan langsung memukul perut ratanya itu gak gak mungkin teriak Rani seraya terus memukul perutnya sendiri ya Rani sudah hampir satu bulan ini telah datang bulan ia yakin jika sekarang ada kehidupan baru di dalam perutnya perempuan dengan baju hijau aku itu tak hentinya memukul perutnya seraya terus berteriak seperti orang gila dia bukan anakku ah Rani melempar semua barang-barang yang ada di dekat dirinya tak peduli itu berharga tidak atau tidak Rani menghentikan kegiatan marahnya dan langsung tersenyum miring mengapa di saat situasi seperti ini dirinya tidak bisa berpikir jernih sekelibat ide muncul di otak Rani ya mengapa ia tidak memanfaatkan keadaan ini untuk membuat seseorang hancur cekah bodoh sekali aku tak ingin membuang waktu Rani meraih benda pipi dari sakunya dan menghubungi seseorang kepercayaannya ya dia menyuruh untuk membelikan tes pak yang paling akurat setelah itu rencana selanjutnya akan berjalan 30 menit berlalu sesaat terdengar suara bel dari luar bergegas Rani keluar dan menemui orang yang berada di luar ia tersenyum saat melihat anak buah kepercayaannya memberikan alat yang ia inginkan sebelum menyuruh orang tersebut pergi Rani memberikan 10 lembar uang merah kepadanya setelah terlihat dia pergi Rani kembali masuk dan segera menuju ke kamar ya ia akan mencobanya langsung saat itu juga ia tersenyum penuh arti hahaha lebih tepatnya tertawa licik hanya membutuhkan waktu 15 menit Rani keluar dari kamar mandi dengan senyum miringnya ia segera mengambil ponsel dan memfoto tes pak bergaris dua itu kemudian mengirimkan ke nomor Nisa ya Rani tidak menggunakan nomor asli ini melainkan nomor lain yang tidak ada satu orang pun yang tahu lihat aku hamil anak dari suami kamu aku pastikan dalam waktu dekatnya ini suami tercintamu akan segera menikahiku karena aku adalah perempuan yang paling ia sayangi sejak dulu jadi jangan berusaha menghalangiku untuk bisa memiliki suamimu itu dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya ini anakku darah daging suamimu hahaha begitulah isi pesan yang ditulis Rani untuk dikirimkan ke nomor Nisa Yap sudah bisa dipastikan jika setelah itu Nisa akan benar-benar marah dan kecewa dengan Reihan dengan begitu Rani bisa leluasa untuk memiliki sepenuhnya lelaki yang sangat ia cintai Nisa menangis dengan terisak-isak saat melihat foto yang dikirimkan seseorang dengan nomor yang sama seperti tadi siang dadanya begitu sesak dan sakit saat membaca isi pesan tersebut air mata itu kian luruh untuk jatuh Nisa benar-benar tak kuasa menahan rasa sakit di ulu hatinya wanita cantik setelah itu terseduh-seduh seraya memeluk erat putra tercinta yang berada di genongannya ia tidak pernah menyangka jika lelaki yang amat dirinya cintai tega berkhianat di belakangnya istri Reihan itu benar-benar merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh sang suaminya lelaki itu tega bermain api sampai menghasilkan benih dalam rahim wanita lain ingin ia tidak percaya dengan pesan tersebut tetapi mengingat sikap yang ditunjukkan Reihan membuat Nisa yakin jika pesan itu benar adanya bahkan suaminya itu sudah seminggu ini memilih tidur di ruang kerja daripada tidur bersama dengannya hati wanita mana yang tegar saat menerima kenyataan pahit ini tak pernah terbayang sebelumnya jika lelaki yang ia banggakan berlaku seperti ini Nisa berfikir apa kesalahan yang telah ia perbuat iks kenapa kamu tega melakukan ini semua Mas apa kesalahan Nisa lirihnya dengan air mata yang terus berjujuran ia tak mampu membendung cairan bening itu lagi semakin ditahan rasanya semakin sesak di dadah tak lama iki menangis begitu kencang sepertinya bayi kecil itu ikut merasakan rasa sakit yang ibunya rasakan memang batin seorang ibu begitu kuat tak ada yang menandingi suara mesin mobil berhenti di halaman rumahnya Nisa yakin jika itu adalah mobil Reihan buru-buru ia menghapus jejak air matanya dan memberikan asih kepada iki agar tidak menangis lagi wanita berparas ayu ini berusaha terlihat biasa saja sampai ia mengetahui fakta lain yang disembunyikan oleh Reihan tak ada salam ataupun kecupan manis dan perhatian yang ditunjukkan Reihan lelaki itu acu dan langsung merebahkan tubuh di atas ia begitu lelah menghadapi masalah ini lelaki tampan ini berjanji secepatnya akan menjelaskan semua kepada Nisa beberapa menit kemudian Reihan sudah terlelap menuju ke alam mimpi Nisa melihat putranya juga sudah tidur ia langsung meletakkan malaikat kecilnya ke bok dan bergegas memasuki kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dulu tak membutuhkan waktu lama Nisa keluar dengan baju tidur ya memang saat ini jam sudah menunjukkan pukul 19.30 kedua insan itu sebenarnya tidak biasa tidur secepat ini selama seminggu ini semuanya berubah drastis bersambung selamat menikmati